Uji pembuatan sirup sweet sorghum Uji dari beberapa varitas Numbu, Kawali, dan beberapa varitas dari Filipina Pertama dilakukan uji giling untuk pencatatan brick nira dan pH nira dari batang sweet sorghum pH nira tercatat rata-rata dari 5,4 sampai 6 Brick nira tercatat dari 10,15 sampai tertinggi 21 Varitas sweet sorghum, budidaya termasuk pemupukan, dan musim panen sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya bricks Beberapa referensi menyatakan bahwa sebaiknya untuk produk sirup, brick minimal dari nira adalah angka 15 Tujuannya agar didapat hasil produksi yang memenuhi kriteria organoleptik Kedua dilakukan uji pemurnian dari nira sweet sorghum Dari beberapa uji kelihatan bahwa penambahan kapur sampai dengan pH 6,4 dan pemanasan sampai temperatur 85 derajat celcius memberikan hasil pemurnian yang cukup baik Meskipun kotoran sudah terendapkan, hasilnya masih nampak nira bersih masih ada kegeruan Hal itu mungkin karena adanya kandungan amilum di dalam nira sweet sorghum Selanjutnya nira bersih diuapkan sampai dengan semi sirup, yaitu brick 3540 Semi sirup diholding dalam tangki pengendapan selama 24 jam untuk diendapkan Hanya bagian yang jernih yang dikonsentrasikan menjadi produk sirup Diasilkan produk sirup yang sehat kategori glicemic indeks rendah dengan asam amino esensial yang lengkap Dan bisa diterima secara organoleptik Terima kasih telah menonton!